assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membahas fast charger smartphone kebetulan ada contohnya bahwa hal terpenting dalam mencharger selain chargernya sendiri adalah kabel data yang digunakan Oke kalian perhatikan arusnya saja saya akan mencharger smartphone ini dengan kabel yang bagus warna merah dan besar arus terbaca sekitar 870 miliampere sekarang akan saya coba dengan kabel data yang pendek ini bahwa kabel ini sedikit masalah kalian perhatikan besar arusnya besar arus cuma terbaca separuhnya sekitar 430 miliampere bagaimana mengatasinya agar menjadi fast charger sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke akan saya buktikan bahwa kabel data sangat mempengaruhi dalam mencharger kalian bongkar saja lalu kalian ambil female dan male dari kabel datanya pertama saya akan mengganti dengan kabel listrik ini penggunaan kabel ini saya yakin sudah memadai tapi ternyata setelah selesai saya tes hasilnya sama saja tidak signifikan kemudian saya ganti dengan jenis lain jangan sampai terbalik penyolderannya kalian kalian perhatikan kalian perhatikan kutub-kutubnya ini saya buat sekitar satu meter dan perhatikan hasilnya saya coba dahulu di powerbank lalu saya ganti dengan kabel data yang masih bagus warna merah dan terbaca 1 ampere artinya kabel data yang baru saya ganti kabelnya lebih mantap dari kabel data aslinya oke bila kalian ingin tahu jenis kabel yang saya gunakan kalian perhatikan serabut isi 10 tapi bahannya bukan tembaga oke lalu saya buktikan charger smartphone awal kalian perhatikan terbaca 870 miliampere jadi mantap oke sekian praktek pembukian ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati